Yang ingin saya tanyakan, Prof, masalah penelitian edukatif itu Pak, dokter. Induktif dan deduktif, deduktif dan induktif tadi. Tadi kalau penelitian yang diuraikan tadi bahwa penelitian pendekatan deduktif itu berangkat dari teori. Itu intinya yang akan kita bahas dalam satu penelitian. Ada teori pendekatan yang induktif istilahnya, dokter. Nah jadi dalam hal ini apakah nanti kita bisa dalam penelitian terutama untuk program dokter ini apakah bisa kita campur seperti itu. Pendekatan deduktif dan pendekatan deduktif. Itu saja beranggali, Prof, mohon untuk penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Gini Prof, saya mau tanya terkait dengan grand teori. Nah mungkin bisa sharing terkait dengan tips and tricknya, terkait dengan penentuan grand teori itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menghubungkannya dengan middle range teori dan kemudian teori aplikasinya. Itu saja Prof, terima kasih. Baik, mari saya berkisah sejenak bagaimana kita menggunakan teori dalam riset kita. Oke, Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya. Mungkin saya mulai dulu pertanyaan terakhir supaya lebih gampang nyambung nanti ke tadi saya. Bagaimana menggunakan itu dalam pendekatannya di riset. Ya, oke. Begini. Waktu kita riset, perlukah kita tulis grand teori, middle range teori? Ya boleh, disajikan boleh. Tapi pertanyaannya, relevan tidak dengan yang kita riset? Kalau tidak relevan ya sama dengan kayak kita nulis buku mengenai teori kan? Padahal ingat, disertasi atau tes ini kan bukan nulis buku mengenai teori. Boleh aja itu jadi dasar pikiran kita dan kita tidak ingin membahas sebuah grand atau sebuah middle range atau sebuah teori praktis. Itu orang yang dipakai kalau dibuat teori. Karena apa? Itu lebih relevan saat orang menyusun teori. Dia membuat teori, dia akan cerita kan? Nah, karena itu saya akan berpikir bahwa di disertasi, kayaknya tidak terlalu perlu itu. Kayaknya bahwa kita memberi sedikit gambaran, oh saya akalkan risetku pada teori dasar ini. Tentu baik. Tapi dia nanti tidak akan banyak membantu kita waktu menghasilkan tadi, yang kedua tadi itu. Sampai menghasilkan konsep sama hipotesis. Itu sudah satu teori yang langsung kita ambil. Itu boleh middle range teori, tapi dalam disertasi kita tidak sebut lagi itu kan. Orang buat grand teori, middle range teori, kan waktu dia nyusun struktur teori. Nah itu kan orang yang buat buku teori ya. Kalau disertasi ya tidak mungkin. Kita mengharap orang omong grand teori, ngapainya emangnya dia membuat? Tidak. Maka, dan juga sukarkan apa? Emangnya kita baca cukup untuk bisa menggambarkan sebuah teori dasar. Oleh karena itu lebih baik adalah apa? Coba kawan-kawan masuk ke apa namanya, pro quest download disertasi-dissertasi yang ada di situ kan. Tidak banyak yang menggambarkan itu di seluruh dunia saat ini karena kegunaannya tidak begitu terasa. Nah, lebih baik adalah apa? Oke, itu hanya sekedar kelimat pengantar. Lalu kita pegang aja satu teori tanpa bilang ini middle range teori. Saya bahwa teori ini akan menjadi akar bagi riset saya. Itu utamanya. Bisa jelas ya Pak? Nah, sekarang lebih lanjut. Terus kalau itu nanti dipakai pada riset kita nanti. Mau kombinasi saya rasa bukan itu tujuannya. Tujuannya sederhana Pak. Bapak ambil satu teori, lalu ambil isi teori itu untuk menjiwai semua variable yang dipakai. Itu nunjukkan apa? Nunjukkan kita tahu benar teori ini pas untuk risetku. Nah, itu lebih berguna karena apa? Untuk disertasi, untuk tes itu oke. Dan juga apa nanti? Itu untuk publikasi juga pasti oke. Saya ada mahasiswa S1. Nulis. Ini nanti mungkin minggu depan sudah terbit di Sinda 2. Itu anak S1 loh. Pakai teori. Nanti teori itu diturunkan sehingga menjadi jiwa dari variable. Jadi tulisannya jadi sangat original. Keren. Kok nge-review ini loh? Kraf ini masih yang tulis ya? Oh iya. Jadi undip kan yang kami belajar itu. Nah, ini ada kurikulum bagus di MM undip, bagus ditiru ya. Saya datang mudah-mudahan disini sudah ada. Kami punya kurikulum yang dibuat oleh Pak Mirwan itu wah keren ya. Dulu saya kapro ini, saya tidak mikir gitu. Kurikulum kami di MM undip itu apa? Misalnya saya dapat mahasiswa bimbingan 6 orang. MM kan biasa banyak ya bro. Saya dapat bimbingan 6. Itu dibuka satu kelas. Kelas itu namanya proyek riset 1 di semester 2. Nanti di semester 3 proyek riset 2. Dengan mereka juga. Jadi 6 orang ini akan dengan saya tiap minggu kita gali teori, rancang model, ikuti penumah ini loh. Lihat teori, turun jadi model, obyek nanti aja, obyek kita ini loh. Ini turun, ini nalar gak? Karena kan semua penelitian kuantitatif kan deduktif gitu. Jangan asal deduktif ngomong tanpa praktekan. Yang praktekan jelas di buku-buku ngomong gitu kan. Turun kan dari itu. Dan itu cukup bagus gitu. Tapi dulu mahasiswa mau ujian, syaratnya harus publikasi. Sinta 3. Terus enggak, mahasiswa kerjasama enggak boleh Sinta 3, dia harus Sinta 2. Loh prof itu menyulitkan mahasiswa? Enggak. Pasti enggak. Nanti tolong baca karya yang mahasiswa saya. Pasti keren-keren lah. Oh ternyata masuk semua di Sinta 2, semua kata bisa ya. Tapi mahasiswa itu pintar-pintar, kita dosen bisa arahkan dengan mereka, mesti jadi gitu kan. Arahkan kunci, mereka jelas cari segala macam, lebih mudah daripada kami-kami yang lansia ini kan. Kami kan nyari, susah. Tapi mahasiswa ya, dia cepat sekali. Enggak apa-apa, pasti mereka bisa. Terus sekarang dosen, kita bisa ya. Bisa lah, pasti bisa anak-anak itu bisa. Ya, karena yang penting kita arahkan. Kalau enggak diarahkan, ya memang dia enggak tahu apa yang mau dia buatkan. Oleh karena itu, tadi pertanyaannya Pak, saya rasa begini, enggak perlu kombinasi itu Pak. Turun, jadi bagian variable. Nah, bagiannya macam apa? Nah, ini yang mau kita tulis sekarang. Tapi, saya jelaskan dulu, supaya nanti tahu cara tulisnya ya. Oke, hanya sekarang mungkin begini ya. Oke, satu kelas ini ada WA grupnya enggak? Kalau ada WA grupnya, supaya saya share, ada bahan cara perspektising teori ya. Supaya, ya. Ada, boleh. Kalau ada, tolong sementara ya, invite nama saya masuk di grup. Nanti selesai acara, nanti digularkan lagi lah. Sementara tolong, apa, ketua grupnya, tolong invite saya ke grup, nanti saya berikan contoh, oh ini orang garap begini. Ya. Oh iya, boleh. Kalau gitu, undang saya, invite saya, nanti saya bagikan file ini. Saya tunjukkan dulu, karena kita nulis itu kan, satu harus turun dari teori kan. Ya. Harus turun dari ini, lah ini gimana cara nurunkannya itu. Yang biasa kawan-kawan lakukan, kan nyalin ulang teori orang. Loh kalau nyalin ulang teori, ini kan pasti pelagiasi kan. Pelagipula, siapa yang mau baca? Orang kalau mau baca teori tertentu, saya rasa dia akan enggak baca dari punya kita. Dia baca dari yang bilang, buat teori itu siapa sih? Apa prinsip-prinsipnya? Kita-kita ini memanfaatkan teori orang, untuk apa? Majukan pikiran kita. Pikiran kita nanti membuat apa? Teori itu tambah baik, tambah maju, tambah apa, dan seterusnya. Oke, baik. Ini kayaknya sudah ada di sini ya. Publication series ya. Oke. Saya kirimkan satu file, saya ambil contoh dulu, saya carikan bahan ini ya. Bahan kerja, ceramah 2020, kayak waktu COVID ya, 2020, seminar teori. Oke, saya kasih dulu teorinya juga boleh, teori SDL, saya kirim dulu, lalu perspektisinya. baik, saya kirimkan, saya kirimkan, kan ini, publication series, sebentar saya kirimkan satu file ke kawan-kawan ini file pertama salah satu contoh dari teori salah satu contoh bahasan teori 2020 itu banyak seminar mengenai teori di marketing saya ambil contoh teori Ratok ini saya kirim teori Ratok oke saya kirim lagi teori yang lain oke SDL boleh ya saya kasih SDL oke mungkin saya kirim lagi satu bahan lagi teori SDL teori ini cell congruence ini cocok untuk banyak yang riset MSDM cell congruence oke ini bahan belajar semua itu bahan seminar kita bahan seminar goal setting teori tidak banyak yang riset agency oke lalu saya kasih satu lagi bahan mengenai perspectizing bagaimana menarik perspektif dari teori RB resource base oke saya ambil RBT teori ini ada mahasiswa usuh buat perspektif dari teori ini wah keren sekali cara dia buat lusa hari Jumat pagi ujian promosi dokter di unsri di unsri di usu sekarang saya cari perspektif sekarang saya cari perspektif teori perspektif teori perspektif teori perspektif beberapa bahan seminar saya silakan kawan-kawan download itu silakan pahami teorinya mungkin ada kuliah paham dari kuliah pasti maka MM juga sebaiknya diberi ada mata kuliah teori supaya tahu kalau kita kuantitatif ya benar kita caranya sudah betul mari saya ambil contoh penjelasan dulu yang namanya perspektif bahan tahun lalu oke kawan-kawan boleh buka bahan yang untuk program dokter di UKSW ya file terakhir barusan saya kirim ini file yang ini ini baru tahun lalu ya di Universitas Kristen Satya Wacana program dokternya kita lihat itu bahan itu silakan bisa dipakai oke mari kita lihat pertama ya karena kita akan menulis disertasi atau skripsi kita di bab dua tentu kita perlu paham dulu kan teori apa yang mau kita pakai teori banyak sekali pilih salah satu teori yang pemakaiannya luas contohnya resource based theory kayak di bidang ilmu mana pun bisa dua resource advantage theory of competition di bidang apapun bisa nanti ada lagi teori goal setting teori bidang apapun bisa ada teori lagi namanya self congruence teori banyak bidang bisa pakai itu kayaknya yang saya bagi banyak nah sekarang pertanyaannya begini bagaimana saya memahami saya menarik perfect dari teori untuk skripsi untuk disertasi untuk tesis untuk disertasi saya pendomannya simpel lihat gambar ini ya kalau kita mau buat perspektising maka yang perlu adalah pilih satu teori dulu kalau sudah lalu fahami hakikat teori ini apa itu utamanya faham dulu tidak perlu baca seluruhnya faham dulu satu butir utama prinsip-prinsip oh teori ini tentang ini lalu lihat orang-orang biasa riset mengenai teori ini apa sih nah lalu setelah itu kita ambil apa kita bertanya nah ini nomor tiga ini paling penting questioning the how bertanya mengenai gimana ya caranya itu adalah cara kita membuat perspektising cara menarik perspekt dari teori jadi membuat sudut pandang membangun sudut pandang itu dengan cara apa fahami teori ini maknanya apa lalu kita tanya gimana ya caranya membuat itu namanya questioning how oke boleh juga tanya mengapa questioning how tapi yang gampang lagi adalah apa pelajari yang contoh-contoh para ilmuwan udah buat itu gimana caranya lalu terakhir ya buat punya kita sendiri wah kargo itu saya mau buat gini nah mari kita ambil contoh ya mari kita ambil contoh satu teori oke teori yang namanya oh ya ini ada RBT ada RBT ya oke ini oke saya ambil satu contoh ini nah mari saya tulis disini dulu caranya saya nambah lagi ketaraan disini Pak RBT coba kawan-kawan lihat ya saya mau teliti oke baik kawan-kawan semuanya ya bagaimana menarik perspektif dari teori katakan saya ambil sekarang teorinya namanya SDL oke karena saya mau menarik perspektif dari teori SDL kalau gitu sekarang saya akan nulis apa yang akan saya tulis wah teori ini mau saya pakai untuk apa ya kira-kira oh untuk buat teksi saya buat disertasi saya tapi bagian mananya yang akan saya ambil nah sekarang katakan saya mau riset dengan mengambil teori namanya SDL service dominant logic oke karena saya mau ambil teori yang namanya service dominant logic maka yang harus saya pikirkan sekarang adalah apa konsep utama dalam teori itu yang mau saya jadikan dasar disertasi saya titik misalnya saya belajar SDL salah satu konsep utama SDL adalah apa yang dikerjakan oleh perusahaan tidak lain daripada penciptaan nilai apa artinya penciptaan nilai bagaimana perusahaan menanamkan sesuatu pada produk dan layanannya sehingga kalau itu diterima di benak pelanggan pelanggan akan mengatakan wah produk ini keren produk ini adalah apa yang seharusnya saya beli ya benar itu yang dicari oleh pelanggan kan ini isi teori SDL lalu lalu teori SDL mengatakan kalau nilai itu mau kita ciptakan bagaimana caranya pemilik teori SDL mengatakan bahwa supaya nilai yang kita ciptakan itu laku menarik di mata pelanggan maka ciptakanlah nilai itu bersama dengan pelanggan konsep itu disebut sebagai value co-creation value co-creation jadi konsep itu adalah value co-creation jadi itu kawan-kawan semuanya kata yang penting jadi kita ambil dari teori itu jadi kita bilang oh menurut teori kalau produknya itu mau laku ya kamu buat dengan teknik yang namanya value co-creation itu ini yang kita ambil dari SDL kita tulis Fargo and Lush 2007 kita ambil ini oke 2007 2017 ya itu artikel dia nah jadi sekarang kita ini kan ambil apa adanya tapi kita ceritakan menurut pemahaman kita kan udah saya buat klimatnya begini ya kawan-kawan bisa lihat ya itu mungkin bisa lihat ya jadi teorinya cerita gampang isi teori cuma simple itu value co-creation nah kalau itu sekarang pertanyaannya bagaimana saya membuat perspektising nah ini oke sekarang saya kasih bagaimana saya membuat perspektising menarik perspektif dari sebuah teori jadi seperti tadi yang digambarkan di slide tadi kawan-kawan bisa melihat bahwa kalau mau menarik perspektising tadi langkah pertama kan faham dulu tau dulu lah ambil teorinya apa faham maksudnya nah pertanyaan pendidikan adalah apa bertanya lah mengenai bagaimana jadi kita bertanya mengenai bagaimana kok bisa ya itu diciptakan bersama gimana caranya nah pertanyaan mengenai bagaimana itu diciptakan bersama itu mau kita bahas dalam disertasi kita dalam tesis kita dalam tulisan kita dan sebagainya tangkapnya kawan-kawan semuanya apa yang saya maksudkan bisa difahami jadi kita udah tau isi teori begini saya lalu mau menarik pemahaman dari teori itu untuk disertasi saya nah kalau gitu mari kita kembali ke gambar kita mari saya akan menarik perspektif untuk artikel saya nah kebetulan yang ada disini adalah perspektif sudah dibuat orang semua ya ini kan kita ambil dari orang-orang yang sudah tulis di jurnal-jurnal saya ambil contoh ini dia mengatakan apa wah saya mau riset mengenai mengenai value co-creation bagaimana nilai itu harus diciptakan bersama ini ini tapi saya mau ambil sudut pandai yang berbeda dan perspektif dia adalah apa itu nomor satu interaction jadi apa artinya interaction dia mengatakan begini loh kan mau menciptakan nilai boleh bersama boleh tapi kalau itu tidak ada interaksi yang baik antar perusahaan dengan konsumenmu ya tentu tidak bisa tercipta value co-creation penciptaan bersama nilai yang baik begitu kan kan mau value co-creation ada interaksi gimana tidak bisa jadi satu artikel dia hanya bahas ini oh iya kalau kita bangun interaksi yang baik maka begini mungkin yang lain buat ini oh bukan hanya interaksi mungkin kolaborasi yang lain bilang kita harus integrasi sumber daya yang lain knowledge and experience dan seterusnya nah yang saya tayangkan di slide ini ada di kawan-kawan juga itu perspektising yang sudah dibuat oleh para ilmuwan artinya mereka bisa yang ilmuwan itu yang publikasi-publikasi di jurnal itu termasuk kita-kita oh ya ternyata orang buat dia tidak nyalin ulang teori ingat ya tidak nyalin ulang teori jadi jangan lagi buat parade teori karena apa sudah susah kita tulis juga orang mau baca teori kan gak akan baca di punya kita cari aja orang yang buat teori bilang apa jangan-jangan orang yang nulis di disertasi diskripsi malah salah nulis mending baca aslinya kan dia bilang nah karena itu karena itu daripada terjadi seperti itu mending tak buat aja yang lain yaitu perspektising sehingga keluarlah pikiran-pikiran saya ini banyak contoh ya ini contoh ini sepertinya satu mahasiswa di USU dia terus mengenai ini dia mau ujian besok hari Jumat itu dia menarik perspektif seperti ini kalau saya yang diambil ada ini paling firm specific financial competence saya lihat dia menarik perspektif itu menjadi apa malah digambarkan disini ada dua buat satu artikel jadi yang nanti ada di income diversification jadi ini contoh-contoh perspektif yang orang tarik jadi variable variable yang saya tulis di gambar kotak-kotak panjang itu itu bukan pikiran dari pemilik teori ini yang buat adalah kita-kita kita menarik perspektif dari teori dengan cara membahasakan begini nah karena orang sudah membuat begitu misalnya wah saya mau ambil perspektif juga yang lain tapi saya gak mau ikut yang itu saya mau buat yang lain oke oke kawan-kawan coba lihat disini ini dia tulis mengenai value mengenai interaction oke contohnya sekarang wah saya mau buat yang lain saya gak mau yang itu oke sekarang saya akan tulis disini coba kawan-kawan lihat saya tambahkan kawan-kawan boleh tambah disitu saya bukan interaction kalau dia omong interaction saya mau ngomong adalah inspiring interaction jadi apa yang saya tulis artinya apa saya mau mengatakan begini oke saya mau mengatakan begini kalau saya mau gunakan teori SDL untuk memperkaya disertasiku maka saya akan gunakan sebuah perspektif atau bukan saya akan bangun sebuah perspektif perspektif saya begini bahwa value co-creation itu hanya akan terjadi kalau mereka yang cooperate itu mereka melakukan apa yang disebut dengan inspiring interaction interaksi yang saling menginspirasi oke kalau gitu saya tulis apa kiri-kiri saya maksudkan tampang saya bilang interaksi yang saling menginspirasi adalah semua saling berbagi cara semua saling berbagi ide kreatif semua saling mengkritik untuk sampai pada mana yang paling baik semua saling apa kalau itu dilakukan maka kegiatan itu kami sebut sebagai inspiring interaction dalam rangka value co-creation jadi bisa tanggap kawan-kawan semuanya dari mana datangnya ini kita yang buat dengan cara apa dengan bertanya yaitu apa gimana caranya ini bisa dilakukan itu caranya oke baik dengan contoh ini perfectizing seperti ini silahkan kawan-kawan nanti pelajari sendiri kita bisa kembali pada bahan kita tadi yaitu kita mulai menulis nasrah kita seperti apa oh ya sebentar saya belum bagi bahan ini ya nah bahan ini saya bagi dulu nanti kawan-kawan bisa isi dalamnya oke slide ini saya kirimkannya DNA penulisan hari ini oke saya kirim lagi file ini dulu supaya kita pakai untuk nulis oke DNA penulisan saya kirimkan silahkan download supaya kita pakai halaman berikut nyusun pikiran-pikiran kita nanti oke download dulu supaya bisa dipakai selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, bab satu anggap aja itu gampang, Bapak Ibu bisa urusin diri. Nah mari kita datang. Mari kita buka kembali. Mari kita datang ke slide yang di bawah. Oke slide nomor 39. Nah sekarang satu ini knowledge sharing sedikit kawan-kawan semuanya. Supaya kita mudah nulis, tolong library-nya. Library-nya selalu diberikan apa? Diberikan subgroup supaya mudah. Saya rasa semua mungkin pakai end-notes atau pakainya Mendeley ya. Semua pakai Mendeley ya. Tidak ada yang pakai end-notes kah? Oke tidak apa-apa pakai. Mendeley juga boleh. Nah jangan lupa di Mendeley-nya kasih subgroup untuk semua supaya enggak lupa nanti. Seperti ini subgroup itu. Saya pakai ini karena ya memang dari dulu saya pakainya ini ya. Oke sebentar saya buka dulu artikel yang skripsi anak S1 saya. Ini dia kami tulis artikel. Jadi dari skripsi S1 itu jadi dua karya ilmiah. Satu mahasiswanya ada penulis pertama. Yang satu saya penulis pertama. Mahasiswanya ada penulis kedua. Nah kawan-kawan lihat sini. Jangan lupa selalu buat apa? Buat subgroup untuk semua variabelnya. Semua apa ya? Semua variabel sebenarnya. Di Mendeley bisa juga kan dibuat subgroup gini. Sehingga nanti kalau kita pertama kita buat model. Ya katakan kita mau nulis ya. Waktu kita nulis kan kita pasti buat dulu model kan. Supaya kita tulis tahu, oh saya tulis ikut model ini. Katakan contohnya ya, saya ambil contoh. Saya besarkan sedikit. Katakan contoh kawan-kawan saya ambil. Ini saya ada model ini ya katakan. Variabel ini. Ini saya tulis variabelku yang satu. Sama kawan-kawan sekarang coba siapkan dulu gambar apa yang mau ditulis ya. Ambil dua variabelmu yang sudah disiapkan untuk ditulis-ditulis. Silahkan buka gambar dulu begini. Oke contoh saya ambil disini variabel namanya Entrepreneurial Orientation. Pada Pada kami yang lain namanya Kulinary Gastronomic Value Advantage. Kulinary Gastronomic Value Advantage. Kulinary Gastronomic Value Advantage. Kulinary Gastronomic Value Advantage. Katakan ini yang mau kita tulis ya. Variabel kita seperti ini. Berarti untuk setiap variable ini kalian harus buka ininya. Dan jangan lupa di dalam, coba tiap-tiap orang gambar dulu ini ya. Tapi variablenya pakai variable mu yang mau ditulis. Nah di dalamnya ini jangan lupa dikasih masuk dari daftar endnotes kita. Rujukan yang kita pakai supaya kita tidak lupa. Dulu saya ambil variable dari mana ya. Kan bisa aja kita lupa loh. Lalu nyari, aduh ini variable siapa yang nulis. Kita sampai lupa ya. Maka saya selalu bilang siapkan dulu ini. Masukkan disini. Di bawahnya kasih juga referensinya. Kasih juga referensinya supaya tidak lupa gitu kan. Tidak tahu nanti ambil di mana kita tidak tuliskan report. Referensinya. Oke silahkan tolong semua buat dulu ini. Pilih satu variable atau satu hipotesis ya. Yang nanti mau kita tulis naskahnya hari ini. Oke. Saya pasti akan masukkan disini referensi ambil dari siapa ya. Oke. Entrepreneur orientation. Saya mau ambil dari penulis yang mana ya. Oh saya mau ambil dari orang yang ini. Ambil dari yang ini ya. Oke sudah saya block disitu. Lalu saya kasih namanya disini. End notes, insert, citation. Klik. Nah namanya sudah ada disini. Oke. Lalu juga saya tulis di bawah referensinya. Saya ambil dari mana. Kalau yang pakai end notes saya tunjukkan caranya. Ini end notes di atas ada end notes. Klik. Insert selected reference. Klik. Nah ini sudah jadi. Coba kawan-kawan lihat punya saya di layar saya begini kan. Nama orang ada disitu jadi saya dahakan ini. Tolong ingat ya apa artinya belajar. Belajar itu baca, tulis, omong, simpang. Simpannya kayaknya gitu ya. Nanti safe ada ya. Dari dulu kalau saya ceramah belajar itu apa. Cuma baca, tulis, omong. Baca, tulis, omong. Bulan Juli, Agustus kemarin saya ke Pontianak. Untuk S3 juga kami ceramah. Dan salah satunya alumni saya juga penceramah. Dia tambahkan. Belajar itu adalah baca, tulis, omong, simpang. Tempel sini simpan. Kalau enggak nanti nyari lagi enggak bakalan ketemu. Mungkin kawan-kawan yang pakai Mendeley enggak bisa ya. Halo halo, Mendeley enggak bisa buat ini ya. Sepertinya enggak bisa. Ini hanya bisa end notes. Maka masih bisa tanya. Loh, Prof, punya kami enos enggak bisa kok punya Prof? Ya, paling punya Mendeley apa? Mendeley enggak bisa kok punya Prof? Bisa. Sebenarnya gimana mungkin kalian naik Suzuki Carry bandingan saya naik Audi ya. Enggak pas dong. Ya. Maka yang tak suruh beli Audi enggak mau ya. Enggak pilihnya angkot ya. Angkot ya sudah silahkan. Pasti enggak bakalan bisa. Ini satu contoh aja ya. Padahal kalian pasti perlu ini kan. Ini sudah tulis pasti. Semua referensi masuk di sini. Ambil ini ya. Sudah. Nah, katakan ini sudah dapat begini. Kita sudah siap file-nya kita siapkan. Tulis di sini. File khusus untuk entrepreneur orientation kita siap ke sini. Contoh di sini. Saya siapkan entrepreneur sendiri. Untuk gap-nya sudah tak tulis. Mana gap yang signifikan. Ada lima artikel. Gap yang insignifikan tujuh artikel. Sudah. Untuk saya tulis nanti. Jadi jangan menulis tanpa menyiapkan ini. Karena nanti kalau ditanya penguji. Coba sudah tunjukkan. Mana filemu ini. Benar gak you pilih itu. Tidak bisa cari. Ya. Maka pakailah cara ini. Yang ada end note semua masukkan seperti ini. Yang ada mandate juga sama seperti ini. Sudah. Kita ambil dasar model itu. Lalu kita mau tulis. Nah. Bagaimana kita menulisnya. Kawan-kawan semuanya. Oke. Saya tunjukkan dulu. Bagaimana saya mengarahkan mahasiswa saya. Untuk menulis bab dua. Saya minta bab dua chapternya begini aja. Tidak usah repot-repot. Tidak usah repot-repot. Tidak usah besarkan dikit ya. Hurufnya kayaknya kecil ini. Oke. Mungkin kawan-kawan lihat agak sukar. Oh ya tapi ada lah di laptopnya kan. Oke. Bagaimana saya membuat rancangan bab dua ku. Saya minta bab dua cukup dibuat begini. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Ebenarnya harus wajib ikuti buku pedoman. Enggak dong buku pedoman aja. Pedoman aja kan. Kan buku pedoman kan. Bapak nabi bilang kita belok kiri, belok kanan lah. Ini anggap aja belok kiri, belok kanannya kan. Oke. Jadi saya buat. Satu teorinya. Dua kita tulis apa perspektif dari teori yang mau kita pakai untuk pengembangan model penelitian apanya kita? katakan katakan kawan-kawan lihat disini saya mau merancang bab dua saya oke kawan-kawan copy slide yang gambar ini tolong di copy dulu ya dibuat jadi dua, cara gampangnya adalah tekan kontrol CTR huruf D kursornya arahkan kesini CTR D nah langsung nah mari kita tulis kita mau pakai teori apa pertama oke katakan kita ambil teorinya teori SDL saya ambil aja dulu ya satu teori, oke saya tulis bab dua saya awalnya dengan teori service dominant logic, saya kasih panjangnya teori yang saya pakai adalah service dominant logic itu teori yang kami pakai oke pakai dulu itu kalau berarti dibawahnya juga perspektif teori SDL dalam pengembangan model penelitian model apa nah mari lihat dulu lihat model kita tadi ini sebentar modelnya sudah terlalu jauh di bawah saya copy lagi ke sini untuk menyiapkan draft bab dua kita oke coba kawan-kawan lihat di layar ini saya mau meneliti mengenai entrepreneur orientation yang akan memberi dampak pada kulineri gastronomy gastronomy value advantage keunggulan keunggulan nilai gastronomy kuliner kuliner itu yang apa ya kita apa penelitian kuliner lah wah enaknya macam apa keunikan macam apa wah itu yang mau kita jadikan fokus research kita sekarang supaya bisa ngisi yang bab dua itu bab dua kan ada tulis teori dalam model penelitian apa penelitian mengenai apa coba katakan ada dua yang penting ini kawan-kawan dua yang penting ini mana yang mau dijadikan fokus utama kita kalau ada dua variable tadi entrepreneur orientation dan culinary gastronomy value advantage kawan-kawan ingin mana yang jadi fokus kira-kira mana yang enaknya kita jadikan fokus halo-halo ini dari dua ini apa pak kalau bapak yang punya ini bapak mau mana yang jadi fokus pak dua ini dua variable utamanya dua ini nanti ada tambahan lain oke tapi dua utama ini ini maksud kesukaan gak ada ilmunya pak kesukaan jadi dua satu adalah entrepreneur orientation satu adalah keunggulan nilai kuliner gastronomy gastronomy itu kita pergi ke warung aduh keren ya wah enak banget ya wah wah ini gak ada dua kuliner yang makanan yang ditotot silah ya rangkaian nilai yang mau diapakan itu kita sebut sebagai culinary gastronomy value tapi value apa value advantage keunggulan nilai bapak suka yang mana pak ya yang kiri apa yang kanan kirinya oke sudah ada apa-apa balik tulis dalam rangka itu ya itu terserah sudut pandangnya mungkin saya mau omong yang kirinya ya nah kalau saya saya bilang enggak kalau saya ya saya gak pilih yang kiri karena apa lalu kiri itu kan semua orang udah omong gitu semua orang udah omong yang kiri nah kanan ini baru saya buat kanan ini kan saya yang cipta kan cari di jurnal gak bakalan dapat nanti tunggu kalau jurnalku terbit baru kalian bisa ketemu gak ada jurnal yang ngomong nah karena itu saya akan tulis apa di bab 2 aku karena saya udah terus rancangannya begini kan nah di bab 2 ini saya akan tulis ini perspektif teori saya tadi teori mana ternyata perspektif teori SDL dalam model penelitian apa penelitian yang tadi kulineri kulineri gastronomic value advantage nah ini yang mau saya ambil ini yang mau saya tulis nah kalau sudah berarti apa ya tentu yang berikut kan saya mau sintesakan konsepku kan konsep apa yang mau saya sintesakan ini saya kasih singkatannya CGVA supaya tulis gak panjang lagi sintesis konsep CGVA karena ini sentralnya disertasiku disitu lalu saya pengembangan itu nah kemudian yang berikut saya pengembangan variable-variable tentu mulai kini kan entrepreneur tadi ini ini nah tapi tentu saja waktu kita buat disertasi kan gak hanya ada ini masa mode kita cuma itu ya gak mungkin kan udah tambah lagi mode ku sebenarnya lengkapnya begini ini saya buat nanti saya tambah lagi dengan apa oke saya tambah lagi disana pertama adalah oke bisnis performance bisnis performance oke sampai ini oke saya mau tambahkan apa lagi oh saya tambahkan lain lagi misalnya apa suka-sukanya saya lah itu menurut kekuatan logika saya pada teori yang saya pakai saya tidak punya itu ini mau saya tambah jadi apa bebas asal masih dalam ranah teori itu saya kasih variable apa lagi sehingga nanti yang saya tulis semuanya variable ini yang mau saya tulis semua isinya nanti latihannya kita pakai jadi satu variable dari model yang kawan-kawan buat pasti semua punya model jadi silahkan nulis oke sudah saya akan punya model lima model begini oke sudah jadi nanti apa silahkan isi misalnya pak kalau ada kuliner ini bagus maka apa wah dia akan dapat apa market entry powernya akan bagus dia akan bagus maka apa apa lagi kalau kami punya innovation capability innovation capability masih dalam ranah teori yang sama teorinya tadi teorinya sama teori SD sudah katakan ini model kan kita sudah buat kita hari ini tidak belajar modelnya kita mau nulisnya supaya bisa ngetel menulisnya gimana oke peganglah ini model kita nah karena sentelannya ada di situ lalu saya bilang oh ya model ini namakan saja ini riset mengenai ya culinary gastronomic value advantage saya akan buat riset yang fokusnya oke lalu apa yang mau kita tulis terserah ya macam variable masing-masing boleh nah kalau yang tengah kita mulai dari tengah saya biasa suka kasih gambar yang tengah karena ini baru saya buat saya kasih aja warna kuning saya kasih warna kuning biar terasa wah ini variable baru saya buat orang lain belum bahas ada yang bahas gastronomic value-nya tapi bukan bahas advantage-nya oke ya nah seperti ini sekarang variable yang mau kita tulis oke yang mau tulis atas dulu boleh bawah dulu untuk gampangnya mari kita tulis yang bawah ya jadi saya tulis mulai kiri karena variable ku tadi ada ini oke saya tulis variable setelah disana di 2.2 saya tulis saya akan tulis entrepreneurial orientation nah apa yang mau saya tulis mari kita belajar dengan DNA kita diksi yang kita ambil adalah entrepreneurial orientation apa yang kita maksudkan entrepreneur orientation tentu di literatur sudah banyak yang nulis oh orientasi kewirausahaan itu adalah ini ini tapi apakah saya mau nulis persis seperti mereka itu lah kalau nulis seperti mereka kan jadinya plagiasi kan kan bersatu dengan cara lain cara lain itu yang tadi saya namakan perspektasi nah kalau gitu untuk nulis ini maka mari kawan-kawan bisa lihat slide di bawahnya kalau kita program dalam halal tapi ya ada di bawahnya ambil yang paling belakang dulu paling akhir dulu slide halaman slide paling akhir itu coba dibuka warna hijau yang lebaran ini kalau kawan-kawan sering buka facebook saya pertanyaan ujian mahasiswa biasanya kan dia take home exam dia tulis variablenya dia harus tulis dengan kaedah yang empat kota ini kota berisi ada empat hal utama disini jadi silahkan jadi silahkan tengok kota itu nah mari kita akan nulis dengan cara itu oke apa artinya menulis naskah variable caranya adalah satu atau larangannya dulu tidak boleh menyalin ulang apa adanya yang dibuat oleh naskah-naskah dibuat dalam naskah-naskah yang kita rujuk karena apa kalau kita nyalin ulang seperti itu ya namanya plagiasi kan bangunlah dasar berpikir kita mau apa dengan konsep ini karena itu paling sedikit ada empat bagian kalau di tesis disertasi kalau di artikel berarti paling sedikit ada empat alinea yang dipakai untuk menulis variable itu kalau tesis empat bagian karena mungkin satu bagian isinya dua tiga lama dan seterusnya yang pertama adalah apa apa akar teori yang mau jadi kita jadikan dasar untuk menulis variable itu tadi variable entrepreneur orientation itu tadi apapun variable kita jadi silahkan kawan-kawan buka halaman ini nah saya kembali pada model kita supaya tahu apa yang mau kita tulis jadi kawan-kawan karena model kita adalah seperti di layar ini ya ini kan modelnya jadi kalau mau nulis ini pertama kita bidang teori SDR mau saya pakai untuk menjadi akar dari semua satu dua empat konsep ini kecuali yang paling kanan bisnis performa sudah sepakat teori lah kinerja ya tahu barang laku sudah sepakat teori semua juga tahu empat ya empat variable utama mau saya kasih akar teori apa pada variable ini yang pertama bagian pertama ya kalau tesis skripsi tesis deskripsi tesis disertasi berarti bagian pertama itu mungkin satu halaman itu apa akar teori dari konsep entrepreneur orientation konsep innovation KPP dari satu teori yang namanya SDM yang kedua yang kedua adalah sajikan elemen elemen dari konsep ini setiap konsep pasti berisi elemen isi utama konsep apa itu elemen elemen adalah isi konsep isi utama konsep atau karakter besar dari sebuah variable dari sebuah konsep itu namanya dimensi dimensi atau elemen dari sebuah teori dari sebuah konsep kalau sudah itu yang ketiga adalah apa hakikat dari konsep itu entrepreneur itu apa maksud saya dengan entrepreneur orientation itu itu bagian ketiga dari artikel kita dari skripsi dari tes dari disertasi kita lalu yang terakhir adalah apa variable ini mau dipakai untuk apa ya tentu untuk apa untuk hipotesis untuk hipotesis satu kalau gitu apa argumentasi saya yang menggampalkan sebuah apa sebuah teoretical logic support dukungan dukungan logika teoretical dari teori tertentu itu sehingga adalah logis kami mengajukan hipotesis bahwa orientasi entrepreneur berdampak pada culinary gastronomic value advantage atau innovation capability berdampak pada market entry power jadi isinya empat sekali lagi satu akar teorinya apa dua elemen elemen konsep itu apa tiga kesimpulannya hakikatnya konsep ini apa empat nah ini mau dipakai untuk apa ya oh untuk meningkatkan ini untuk meningkatkan untuk penelitian berarti untuk hipotesis A hipotesis B dan seterusnya nah empat hal itu kalau itu sekarang mari kita nulis nah saya akan tunjukkan caranya dengan mari kita membuat kotak-kotak ini kami biasa kalau di kelas yang tadi namanya research project masih akan buat dulu ini dia akan tulis apa yang mau kamu tulis dari teori ini nah supaya itu bisa dibuat selalu ingat apa yang jadi teori dasar karena itu mari kawan-kawan kita mulai pindah pada tadi bagian satu nanti saya rapikan lagi kawan-kawan dapat lagi itu tadi pertanyaan di awal sekarang mari kita tulis di sini teori induk digunakan untuk menjelaskan oke baik saya tarik lagi gambar ini ke bawah supaya saya elaborate ikut kotak yang ada di bawah baik yang pertama saya mau tulis variable ya naskah variable saya apa ini ada tulis novelty tapi saya ganti karena tidak tulis novelty saya tulis yang gampang dulu mau entrepreneur orientation boleh atau yang atas bisa buat itu aja gak apa-apa entrepreneurial orientation atau sebentar kawan-kawan semuanya coba kawan-kawan lihat dari gambar ini kawan-kawan ingin saya tulis mengenai yang mana coba kira-kira yang ini mana yang kawan-kawan rasa lebih baik saya tulis untuk membantu kawan-kawan menulis naskahnya nanti kita beri pedoman cara membuatnya lihat gambar ini ya semua lihat gambar saya silahkan coba tulis di WA group kita tulis variable ini tulis saja namanya di WA group mana yang kawan-kawan ingin saya jadikan contoh untuk menulis semua kan ada di WA group ya coba tolong tulis dari variable ini 1 2 3 4 yang kanan bisnis performa itu gampang lah ada usaha khusus ingin variable mana kita jadikan contoh menulis karena dengan cara itu kawan-kawan juga akan menulis punyanya saya beri pedomannya ini satu variable aja kalau bisa yang bisa dibuat ada arah anak panahnya kita tulis di WA group ingin yang mana ingin tulis mengenai yang mana itu kan ada nama varia kurang besar tak besarkan dikit kita pelajar menata naskah ini biar dia lebih bunyi belum ada yang tulis mau variable mana dipilih tentu lihat wah ini kayaknya suka kalau nulisnya gimana yang buat itu innovation capability ada yang pertama udah tulis Pak Heri Satria ya oke innovation capability kayaknya supaya apa ini ada hipotesisnya gimana caranya yang tadi gak niru-niru punya orang nah bisnis perkuan gak perlu bisnis perkuan paling gampang kan itu yang paling atas loh kok ada carbon emission self detek gak ada di sini ini tulis sembarang maksud tulis yang saya mau pakai untuk contoh latihannya nah kita ambil yang atas saja saya akan nulis innovation capability tapi teorinya lihat tadi kan pakai SDL kok capability kok pakai SDL bisa dong nah mari kita tulis untuk itu mari kita kembali ke bawah karena kita mau nulis variable itu tadi kembangnya biar nyambung ke bawah tolong perhatikan karena kawan-kawan nanti ada tugas untuk nulis ini ada PR kan nanti PR dari garap disertasinya apanya semua singa nulis dengan baik nah kita akan nulis dua variable ini pertama innovation capability supaya bisa berdampak pada market entry power modelnya seperti apa ini oke saya tempelkan di WA group eh sudah saya kirim juga di WA group itu modelnya yang sekarang mau kita tulis nah mari kita lihat bagian pertama yang kita tulis adalah apa saya tulis ini ini bab dua naskah variable innovation capability innovation capability kawan-kawan juga sama copy slide ini tulis punyanya masing-masing karena kita akan tulis nanti apa yang menjadi akar teorinya tadi dipakai untuk contoh buat novelty tapi ini kita tulis variable yang banyak orang buat membuat gambar ini penting supaya nanti nulis kelimatnya tinggal ikut kota-kota ini oke saya tulis dulu disini saya rubah sedikit ini saya copy slide-nya dulu ada empat hal yang mau dituliskan satu adalah akar teori akar teorinya di kawan-kawan ada varian apa oke gambar tulis akar teorinya lalu yang kedua elemen 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 dari innovation capability apa elemennya innovation capability lalu yang berikut adalah hakikat konsepnya hakikat konsep innovation capability hakikat itu adalah yang biasa di filsafat ilmu kalian belajar konsep ontologi epistemologi terutama ontologinya lalu oke ini sudah satu akat lalu kedua ini ketiga ini saya copy lagi satu kebawah yaitu pemanfaatan konsep ini kesini mau dipakai untuk apa hakikat lalu pemanfaatan pemanfaatan mari kita tulis dan kita akan lihat kita menemukan sebuah novelty di penulisan ini kok bisa penuh novelty ya dalam ilmunya ya ilmunya adalah apa kalau menggunakan pendekatan deduktif ini sangat boleh jadi kita menemukan bahwa semua variable kita itu bareng belum ada orang nulis mengenai seperti yang sedang kita tulis oke ini empat hal utama yang saya ringkas dari gambar itu gambar kotak biru itu itu di unit itu itu kotak ujian namanya masih tahu yang kuliah itu kotak ujian yang biru sering kawan-kawan dia di facebook saya ada kan ujiannya tinggal silahkan tulis variabelmu dengan pedoman penulisan seperti dalam kotak di bawah ini ditulis selama tujuh hari tapi caranya tiap hari ngirim tiap hari bagian ini bagian ini tidak bisa tunggu tujuh hari nanti akan dia tunggu hari terakhir boleh dia nulis itu kan malah tujuan kira tidak tercapek dia bilang wah tidak bisa satu hari tidak apa-apa tujuh hari boleh tapi kirim tugasnya bukan hari ketujuh hari pertama ngirim hari kedua ngirim hari ketiga ngirim nah kalau sudah saya bilang itu enggak cukup empat hari tiga hari prof bisa itu satu hari tujuh hari loh kok tadi kok kalian minta tujuh hari pasti kalian sudah akal mulus itu kan ya sementara apa dululah nanti terakhir baru nulis sepatutnya dia tidak nulis nah kalau sudah sekarang mari kita tulis satu persatu ingat ya empat ini harus kita tulis oke semua sudah siapkan karena nanti malam ada kewajiban untuk finalkan naskahnya oke kan oke baik kita copy lagi slide ini kita copy kita mulai tulis yang pertama yaitu akar teori ya ini butir pertama kan kita tulis akar teori bagi ini akar teori SDL bagi konsep innovation capability tulis di yang tengah ini itu kasih tanda kasih di atasnya kasih satu jadi kalian tahu oh ini bagian pertama ini mungkin satu subbab satu subbab kalau ini novelty pasti satu subbab akar teori bagi konsep ini ya atau tidak tulis sebagai satu tetapi bagian dari penulisan mungkin lima alinnya awal oke ingat variable yang kita tulis adalah innovation capability hapus dulu yang lain-lainnya silahkan hapus yang lain-lainnya semua sudah buat ya punya yang masing-masing tolong buat dulu ikut yang saya lakukan ini ya tolong siapkan dulu yang ini siapkan dulu semua tolong siapkan untuk satu variable yang mau ditulis selamat menikmati Terus dulu kotak ini semua Silahkan copy dari itu Bentuknya persisnya Seperti apa, oke saya copy Lagi ke WA Group Biar bacanya jelas Mungkin disini bacanya kurang jelas Oke, saya tulis disitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah semua? Sudah kawan-kawan semuanya? Halo? Ini buat-buat sungguh loh ini Kalau ada gak tau Dengar cerama orang Dahlah Buat seperti kotak ini Kotak saya ini Tapi tulisnya variable kawan-kawan Saya ajarin nanti isinya apa Oh iya betul Coba yang sudah dikerjakan Print screen tempelkan ke WA Group Saya kirim ke WA Group Saya kirim barusan ini Nah silahkan ini Oke ya Nah ini kita belum isi Buat dulu supaya nanti bisa ngisi apa Di WA Group kita tadi lah Publication series itu Supaya tahu caranya nulis Benernya apa Jadi kita gak ngopi punya orang Saksuka kita itu gak boleh Tapi kita nulis sungguh ini Ya betul nih Seperti yang sudah pada buat ini Konsepnya Organisational Learning Boleh Oke Sudah Nah kalau ini sudah Sekarang kalian kan copy lagi slide ini Slide yang sudah dibuat ini di copy dulu Control Control D ya Duplicate Nah sekarang kita tulis yang dua Dua adalah elemen konsep Ya Elemen konsep Tadi Walaupun nanti kita tidak tulis kata elemen Tapi di naskah kita berisi itu Elemen konsep Innovation capability Yang kita maui dalam risas kita Elemen konsep ini Ini sudah Copy itu copy Tiga copy sekalian Nah copy yang ketiga kita tulis apa Tulis itu adalah hakikat variable ini Di hakikat itu kita akan menemukan bahwa kita punya banyak kebaruan Hakikat Konsep Innovation 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 capability yang kita maui Jangan lupa Sebelum kita pasti menulis Kita tulis dulu di model kita Ada tiga kata kunci Ya satu di kata kunci di model kita harus apa Satu adalah Siapa unit analisis kita Contoh riset saya unit analisis adalah UKM Usaha mikro kecil Mikro dan kecil UMK Kita dalam Dalam Food Product Industri Produk-produk Makanan itu ya Food product Industri UMK ya bukan ya Usaha kecil Mikro Small Enterprises Untuk food product Lalu yang kedua yang harus kita tulis adalah Siapa yang jadi responden kita Apa responden Responden kita adalah Owner Manager Manager pemilik Itu respondenku Lalu yang ketiga Yang harus kita tulis lagi adalah Teori apa yang saya pakai Kalau justru model kan harus tulis itu Teori Teori apa yang dipakai Oh saya pakai teori SDL Oke Saya bilang ini MS di food industry Respondennya Owner Manager Teori yang saya pakai SDL Oke Model saya Saya kirim juga Supaya kawan-kawan bisa lihat Oh saya lagi nulis seperti itu Oke Jadi ingat persis Kita nulis dengan model ini Nah sekarang Sekarang satu per satu Kita isi Apa yang mau saya tuliskan Di akar teoriku Kasih lebar dikat ini ya Oke 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 Baik kawan-kawan untuk gampang latihan Untuk latihan Anggap saja kita lagi buat untuk artikel Untuk artikel ya Supaya lebih pendek ya Nanti untuk tesis berarti dia pasti Tiap kotak itu isinya beberapa kali ini ya Ini karena untuk katakan artikel kita buat agak pendek ya Untuk latihan kita Mari akar teori yang pertama kita ambil adalah apa Kita tulis dulu Kita tulis akar teorinya Pentingnya yaitu apa Pentingnya innovation capability Oh konsep ini penting Pentingnya ini Ini Sudah tulis Sebuah alinnya mengenai itu Oh konsep ini penting Pentingnya disini 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 Lalu kedua Peranan Dari Kemampuan inovasi ini Mau kita tulis apa Lalu yang kita tulis Kami mengakarkan pada SDL Kami mengakarkan pada SDL Karena SDL Apa alasan pertama Alasan kedua Alasan ketiga Kita sudah lihat Itu ada narasi Ada argumentasinya Saya tunjukkan dulu yang kita tulis Kalau saya hilangkan ini Kalau saya hilangkan ini Kalau tidak Saya tidak ganggu Saya hampir dulu ini Oke Kawan-kawan Saya tulis dia pertama Oh innovation capability ini Dalam studi industri ini Dalam ini penting Pentingnya adalah Ini 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 Dia berperan Ini 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 Kalau kami mengakarkan pada SDL Karena ini 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 Pertibaat satu Pertibaat dua Pertibaat tiga Dan seterusnya Lalu Lalu Palis lagi ke atas Belum ini Masih titik Isinya kita buat Dibuat sebelum kita Nulis Tentu Kotanya Tidak besar Saya kecilkan Likit Spirit SDL Spirit SDL Dalam In of cup In of cup In of cup Adalah Satu Dua Tiga Dan terakhir SDL Menuntun Management Untuk Satu Nah ini Ambil semua Variable Yang mau ditulis Dalam kurung Semua Variable Dalam model Nah ini dulu Saya bilang Ini utamanya Yang Nanti kita Rancang Kelimatnya Satu Manu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah ini, ini berarti kira-kira alinea atau sub-alinea kita adalah ini. Dan kita sekarang bersiap mengisinya dengan apa yang mau kita narasikan. Dan apa yang argumentasi lebih banyak nanti di bagian yang ketiga. Oke, ini dulu. Nah sudah, sekarang ini yang mulai kita mikir sendiri. Apa yang mau kita tulis ya dari setiap empat kota ini. Bentar ya, saya kopikan dulu ini supaya kawan-kawan lihat. Oke, ini yang saya kirim barusan. Nah sekarang mari kita isi alinea kita. Melalui apa atau dalam apa? Dalam setiap butir yang sudah kita buat. Nah prinsipnya dulu kita pelajari ini sama prinsip ulangan dari pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita menulis sebuah variable, apa itu kelimat? Kalimat itu rangkaian kata dengan peran masing-masing kan? Yang kata-kata punya peran masing-masing. Untuk menyatakan satu pikiran kecil. Yang harus berisi apa? Subyek, predikat, obyek. Mungkin keterangan tempat, keterangan waktu, pelengkap penderita, pelengkap penyerta, apa? Kaida bahasa Indonesia, silahkan lihat di bahasa Indonesia. Paling tidak kelimat kita itu ya berisi lima hal itu. Subyek, predikat, obyek, keterangan A, keterangan B. Rangkaian kelimat yang membentuk satu ide kecil yang utuh disebut sebagai alinea. Nah narasi kita harus menggunakan kaidah itu, kaidah berbahasa Indonesia yang baik, supaya nanti menjadi kelimat. Kelimat alinea yang menggambarkan satu ide besar, walaupun bentuknya kecil, yaitu yang namanya akar teori dari konsep kita. Jadi alinea ini nanti isinya akar teorinya, konsep ini kami berkembangkan dari teori ini. Semua variable kami nanti dikembangkan dalam ranah teori ini semuanya. Nah sekarang mari kita tulis di sini. Tulis ini mulai mikir sendiri berarti ya. Tulis dulu. Oh ya akar teorinya. Pentingnya innovation capability-nya apa ya. Nah ini silahkan tulis di atas misalnya. Karena kita mau nulis, kita belum baca punya orang loh ini. Masih pikiran asli kita sini. Nanti waktu kita dapat rujukan, mungkin kita akan tambah apalagi, apalagi, apalagi. pentingnya dulu. Urgensinya. Atau ada yang bilang, wah saya mau tulis perannya dulu. Boleh. Oke, saya tulis dulu. Wah saya mau bilang, urgensinya apa ya. mengapa kita harus pikir innovation capability, apalagi dalam ranah teori. Nah itu kita mulai tulis. Nah sebentar. Kawan-kawan mas Pak ikuti, saya beri pedoman ya. Yang ini sudah tulis semuakah, yang tadi pentingnya ini semua, sudah lengkap, sudah siap semua. yang tengah ini lah. Ini pentingnya peran. Kami mengakarkan karena ini, spirit SDL-nya ini, lalu ini, kami menuntun kami untuk mengembangkan variable-variable yang lain dalam model. Ini sudah ditulis gak? Sudah buat kota-kota ini? Tentu sesuai dengan variable apa Pak Ibu kan? Nah sekarang mulai kita omong yang pertama. Kawan-kawan sambil mikir punyaannya, saya buat punya saya contohnya begini. Model saya di atas, saya mau ngomong mengenai, apa pentingnya inovasi ya, innovation capability. Pentingnya di mana? Oh saya mau bilang begini, pentingnya begini. Pentingnya karena apa? Persaingan. Ini ada persaingan. Persaingan menuntut inovasi berkelanjutan. Kalau ada orang pindah ke punya orang lah. Jadi saya mau tulis kelima, tapi saya tanpa rujuk punya orang lah. Oh para innovation capability pentingnya untuk ini, persaingan. Tapi yang lain, oh dia adalah apa? kalau ada innovation capability, dia adalah alat untuk menguatkan memori konsumsi. Kita yang mikir sendiri itu, kita rasa mau pikir, ya pentingnya apa ya, kemampuan inovasi. Oh ya kalau dia buat barang baru, itu akan kasih memori yang baru pada konsumennya, pada konsumen yang ada di pasarnya. Sama kalau orang ingat, oh ini ada barang baru, dia akan beli barang ini. Jadi penting. Lalu, ya penting apa? Bentuk. Pentingnya di mana? Inovasi nilai adalah penentu konsumen beli. Orang beli kan tergantung nilainya baik apa dah. Kita mikir tidak ada orang yang arahkan kita. Jadi waktu kita nulis skripsi kita, kita mikir, oh konsep ini saya mau buat untuk apa ya. Nah saya draft dulu, mungkin nanti ini akan dilengkapi. Nanti. Nah, kalau sudah begitu saya cari. Ini ada rujukannya Anda. Oh ya, saya tulis ref. Ini ada loh, sebenarnya ada orang yang nulis begitu. Lomorismemori, wah ini juga ada referensi, ada. Dia adalah penentu, oleh konsumen, jelas ini ada orang. Tapi pasti bukan di satu artikel, ini saya pernah baca sana gini, pernah dengar kuliah dosenku cerita ini, pasti ada referensinya. Nah itu saya yang buat. jadi saya menyusun ide-ide untuk membantu saya mengembangkan pikiran-pikiran yang mau saya narasikan di dalam artikelku atau dalam tesisku. ini dulu satu ini saya buat. saya bisa dapat satu artikel, saya kirim dulu ini ke kawan-kawan. Punya kawan-kawan silahkan mikir loh. Silahkan mikir nanti mau apa. saya kirim sekedar contoh ya, saya kirim sekedar contoh ya, punya saya, saya kirim. Saya kirim contoh, sudah saya kirim disitu. Silahkan kawan-kawan pikirkan punyaannya, mau ditulis apa, terserah. Jadi pentingnya konsep yang sedang ditulis disitu. Ini kita belum turun ke akar teorinya loh. Yang buat disertasi pun pasti buat ini, oh kami mengakarkan ini pada konsep ini, ini, ini. Ya. Oh ya, terima kasih. Oke, masih di halaman ini. Oke, mungkin saya kembangkan dulu, saya copy slide-nya dulu. Karena mungkin nanti ini tidak cukup untuk muat semuanya. Sudah, ini dua saya buang dulu lah. Karena kayaknya tidak akan muat semuanya itu. Sudah. Saya masih akan tulis lagi, apa peran dari ini. Oke, karena tadi nilai, omong nilai kan? Ya, kali ini ada, saya tulis. Apa perannya? Perannya sudah gampang sekarang saya, akal sehat saya yang saya pakai. Karena sudah tahu di atasnya ngomong apa. Ini kawan-kawan, ini seperti saya nuntun kita, tujuan itu membangun pikiran ya. Contoh saya, wah peranan innovation capability. Ini untuk apa? Nah ini kan pencipta. Pencipta nilai. Pencipta nilai. Pencipta nilai. Pencipta nilai. Pencipta nilai. Apalagi. Kita sudah pencipta nilai. Dia adalah pembaharu nilai. Pembaharu nilai. Nah ini pencipta nilai saya bisa rujuk ini. Ini saya rujuk pada yang punya teori ini. Fargo and Rush. Dia juga pembaharu nilai. Itu peranan dari innovation capability. Kalau yang lain adalah apa? Dia pendorong proses bisnis. Dia pendorong atau dia leverage. Dia yang akan me-leverage. Leverage. Proses pemasaran yang baik. Ternyata aja dapat ini saat ini. Oke. Sudah. Nah. Akar teori baru ngomong sepotong ini ya. Oke. Kita sudah dapat lumayan ini ya. Nah. Masih kurang lagi. Oke. Saya copy lagi slide ini. Saya copy lagi untuk kawan-kawan. Oh. Sudah jam. Ano ya. Sambayang ya. Oke. Oke. Sebelum kita istirahat isoma. Coba kawan-kawan saya tanya dulu. Semua yang ada di bagian paling kanan. Itu tujuannya untuk apa ya? Halo kawan-kawan. Yang bagian paling kanannya loh. Ini tujuannya untuk apa? Paling kanan yang ini. Nah ini sebelah ini. Ini tuh apa itu? Pemasan apa? Nah ini kan udah berpikir buatnya itu kan? Ya betul. Nanti kelimatnya yang disitu. Jadi butir kanan itu. Itu yang nanti kita pakai jadikan kelimat. Kita udah siapkan dulu. Sudah tahu ada rujukan? Tempel rujukan. Belum tempel. Itu siapkan dulu. Jangan pernah nulis naskah tanpa persiapan. Pas tulisannya sembarangan gitu. Kacau balo karena gak tahu. Tapi kalau udah siapkan ini pasti. Semua yang kanan itu nanti jadi kelimat kita. Kita bebas karena kita udah tahu kan. Kita ikut pelajaran A, pelajaran B. Orang nulis ini biasanya udah semester-semester atas kan. Pelajaran-pelajaran udah ikut. Jadi udah tahu. Oh ya ini saya mau ini, ini. Lalu sudah kita tulis beberapa butir disitu. Peranan sudah cukup. Lalu. Oke. Yang satu agak banyak. Udah ini dulu. Bagian yang ini. Oke sebentar. Kira-kira tiga menit masih cukup untuk sebelum terus sembarangan. Nah kalau begitu sekarang kawan-kawan semuanya coba lihat ya. Semuanya sudah selesaikan yang ini kah? Ya itu mikir dulu ya. Mikir dulu. Saya biasa cara saya nulis begini. Kalau saya sudah buat begini, tak foto dulu. Saya foto, maka mengapa kalau saya tulis pasti HP ku ada di sebelah. Saya foto ini kan supaya saya tulis kan sambil lihat ini. Saya tulis sampai tahu urutan kelimatku mulai dari mana. Oke. Kalau sudah, mari sekitar dua menit saya tulis dulu dua butir pertama ini ya. Ya penuliskan mungkin. Oke. Mari dua menit saya tulis artikel ku. Baik, saya bersihkan dulu ini. Kita copy-copy aja ini. Oke, saya copy yang ini. Saya tembalkan di words. Nanti mungkin bisa dipakai. Oke, sudah saya lewatkan aja. Sekarang saya mau nulis baru. Saya hapusin dulu ini. Oke, saya tulis variabalku adalah innovation capability. Innovation capability. Capability. Dan, tadi market entry power ya. Market entry power. Dalam perspektif teori SDN. Oke, itu kira-kira isi sub-bub saya kan. Ya, variabannya pasti sub-bub itu mungkin di situ adalah 2.1. Yaitu perspektif, perspektif, perspektif teori SDN. Dalam pengambahan model. Nah, sekarang ini 2.1.1. 2.1.1. Sekarang saya tulis kelimat saya ya. Coba kawan-kawan lihat. Saya pasti nulisnya liat-liat ini. Sekarang lagi bahas apa ya. Oke. Jadi contoh ya kawan-kawan lihat. Sekarang saya tulis punya saya. Studi mengenai kemampuan inovasi adalah sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut. Titik. Pertama. Dalam pasar yang bersaing perusahaan harus melakukan inovasi yang berkelanjutan sebab tanpa itu sangat boleh jadi perusahaan akan gagal. Kedua. Dalam ilmu marketing banyak studi menunjukkan bahwa kemampuan inovasi adalah sumber daya strategik yang karena kekuatan value yang diciptakan maka mampu menguatkan memori konsumsi yang terbentuk dalam benak pelanggan. Titik. memori konsumsi itu dipandang sebagai penggerak pembelian dalam pasar yang bersaing. Titik. Ketiga. Kemampuan inovasi selalu diarahkan pada penciptaan nilai dan karena itu selalu disimpulkan bahwa kekuatan nilai-nilai inovatif adalah penentu keputusan pembelian dalam pasar. Titik. Lebih lanjut studi kami melihat bahwa kemampuan inovasi di samping penting koma ia memiliki peran penting dalam mendorong kinerja pemasaran. peran penting itu adalah pertama kemampuan inovasi adalah pencipta nilai yang paling ampuh. untuk menciptakan daya tarik pasar yang kuat. kedua kemampuan inovasi berperan sebagai pembaharu nilai sebab kelunturan nilai yang sudah dihasilkan selalu terjadi dalam siklus yang semakin pendek. Titik. ketiga peran penting dari kemampuan inovasi adalah mendorong dan mengungkit proses pemasaran yang lebih baik atau lebih efektif guna meningkatkan kinerja pemasaran. Titik. Ya sudah. Ya sudah itu kelimatnya sudah. Jadi bagian pertama kita sudah tuliskan. Coba nanti cek kelimat ini runtut apa tidak. Nah saya kirimkan ke kawan-kawan. Jadi kawan-kawan lihat kenapa saya di rumah itu juga selalu kerja di studioku kamar kecil satu saya buat ya. Supaya saya enggak ganggu ini orang yang tidur di rumah istri saya enggak terganggu saya tulis malam sambil ngomong gini bisa kira ini suami saya lagi kenapa sepanjang malam dia ngomong pada saya ngomong sampai selagi tulis. Karena saya percaya belajar itu apa? belajar itu baca tulis omong simpan. Saya omong omong tambah tahu nah ini sudah jadi bagian pertama naskahku saya kirim file save as save as disini saya tulis nama filenya penulisan naskah oke naskah ya naskah awal nah kawan-kawan juga lihat contoh ini karena nanti malam ini kan tugasnya buat kotak dulu ya sudah bisa buat kelimat ya boleh ya nah sementara saya tulis dulu ini belum masih ada yang tulis referensi referensi oke belum enggak apa-apa udah saya kirimkan ke WA coba kawan-kawan baca naskahnya runtut apa enggak ya oke kita mau istirahat sekarang nah silahkan saya kirim dulu sambil kawan-kawan baca ya kelimat dalam satu alinnya itu nanti rancang dua alinnya kelimat ini runtut enggak ya runtut enggak oke udah terkirim silahkan bisa dibuka ya oke selesai begitu udah mau jam jam sholat ya baik silahkan sembahyang dulu ya oke ya baik 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 bapak ibu semua acara kita akan lanjutkan kembali nanti setelah isoma di jam kalau berdasarkan rundown kita bapak ibu kita istirahat sampai jam 13.15 baik selamat isoma bapak ibu semua nanti kita lanjutkan kembali ya menulis naskah bab dua ya oke baik selamat istirahat sejenak sejam 13.15 sekali lagi kita masuk kembali